Pada musim 2021-2022 ini, Manchester City terus menunjukkan kata konsistensi, dan terlihat nyaman berada di puncak klasemen Liga Inggris. Tetapi, kekalahan 2-3 atas Tottenham Hotspur pada pekan lalu, ternyata semakin kembali memanaskan persaingan dengan Liverpool. Sebab tim asuhan Jurgen Klopp tersebut, terus menjaga momentum kemenangan. Sejauh ini, The Reds selalu mencatatkan 3 poin dari 7 pertandingan terakhir, membuat mereka hanya berbeda 3 poin saja. Tekanan yang kini terlihat berada di kubu Manchester City, Pep Guardiola pun mengakui bahwa dirinya telah mewaspadai kebangkitan Liverpool. Bahkan, sampai menegaskan bahwa sekuat asuhannya harus bisa terus meraih hasil positif dari seluruh laga sisa. Bukan pertama kalinya kami berada dalam situasi ini dan tim telah belajar dari masa lalu. Jika Anda ingin menjadi juara di Liga Inggris, Anda harus melakukan tugas Anda, yaitu meraih kemenangan di semua pertandingan, ucap Pep Guardiola. Ujian bagi Manchester City, terlihat berat lantaran mereka menghadapi rival sekotanya, Manchester United, di hari Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Kemenangan tentu menjadi harga mutlak bagi Manchester City demi memperlebar jarak dengan Liverpool. Sebaliknya, pada pekan ke-27 tadi malam, Liverpool membekuk West Ham dengan skor 1-0. Adalah Sadio Mane yang menjadi penyelamat The Reds, setelah memanfaatkan umpan Alexander-Arnold di menit ke-27. Dengan tambahan 3 poin, membuat jarak Liverpool dengan Manchester City kian menipis, menjadi 3 poin. Adapun City baru akan bertanding melawan Manchester United pada Minggu malam nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!